Intro Senin 21 September 2020 Wakil Bupati Zambas H.J. Hairiyah S.M.H menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKPDES Tahun Anggaran 2021 sekaligus penyerahan piagam penghargaan yang bertempat di Aula Kantor Desa Pipiteja, Kecamatan Teluk Keramat. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Sekecamatan Teluk Keramat Ketua TPPKK Kecamatan Teluk Keramat Ketua TPPKK Desa Sekecamatan Teluk Keramat Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Zambas Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa P3MD Sekecamatan Teluk Keramat serta seluruh undangan dan peserta Musrenbang Desa Wakil Bupati Zambas H.J. Hairiyah S.M.H dalam sebutannya mengatakan bahwa pembangunan desa dilaksanakan secara bertahap mulai dari perencanaan pembangunan desa pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan dan pertanggungjawaban pembangunan desa berkenaan dengan hal tersebut perencanaan pembangunan desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan unsur masyarakat desa di segala yang berbeda tersebut, pendidikan, kesehatan, pembedayaan ekonomi, pembedayaan perempuan dan kegiatan-kegiatan sosial, kelemasan yang berbeda karena memang ini adalah amanah dari mudah-mudahan yang kita harus melakukan Tentu saja rekomendasi yang akan dibawa di campatan dari desa-desa akan terkumpul dan kemudian disampaikan nanti lewat musyawalah dari Kabupaten Dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Sambas Haja Hairiyah S.A.M.H menyerahkan secara langsung piagam penghargaan kepada Kepala Desa dan Tim Penggerak PKK yang berprestasi Disko Minpo, Kabupaten Sambas, melaporkan Terima kasih telah menonton